Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan channel Parabolamania Nah untuk kali ini saya akan mencoba STB atau set top box Dengan harga murah meriah nih Ini merknya seperti ini DTP Ini ya High Definition Ini sudah support wifi Youtube, IPTP Sudah Seperti ini boxnya ya Nih Pinggirnya Set top box di PBT2 Dan disini kita mendapatkan sebuah remote Dan juga kabel RCA Tetapi ini sudah kosong ya Karena ini sudah dipasang STBnya Dan seperti ini penampakan STBnya Di PBT2 nih sudah saya Apa Nyalakan Nih Disini sudah ada port USB Nih yang depan Maaf ya kalau kurang jelas Nah ini tombol Tombol-tombolnya seperti ini Sekarang Kita lihat Untuk harga STB Kurang lebih 100 Lebih sedikit Dan kita lihat fitur-fiturnya Seperti apa ya Dengan STB Murah meriah Kita lihat Untuk tombol menu Nah ini tombol menunya seperti ini Lihat ya Ada program nih Ada edit saluran Kalau yang ini gambar Nah untuk gambar Kita bisa memilih rasio aspek Pencarian nih Ada mode pencarian ya Ini Waktu Dan coba kita lihat Apakah STB ini Benar Bisa Nonton Youtube Kita lihat Oh yang ini nih Sistem Kita pilih Pengaturan Jaringan Nah berarti ini Untuk menyambungkan Wifi Kalau kita Mau menonton Youtube Melalui STB Di PBT2 nih Dengan merek HDTP ya Kita tinggal Mengonekannya Tentunya dengan Bantuan alat Donggal Wifi Dan Ini pengaturan Jaringannya Nah disini Kita juga bisa Untuk memutar Video Melalui Flashdisk Bisa ya Sehingga kita bisa Menonton Nah ini internet Oh benar Ternyata disini Bisa nonton Youtube Youtube Kit Extreme Nah Kita bisa juga Menonton TikTok Kita dekatkan ya Kurang jelas mungkin TikTok Dan ada Fitur WTP Pre-IPTP Wah benar ini Walaupun harga Murah meriah Tetapi ini Fiturnya Lumayan melimpah Nah disini Bisa DLNA Disini kita tinggal Mengonekkan Ke internet Melalui Wifi Jaringan Wifi ya Dan nanti Kita lihat Apakah benar Ini Sudah bisa Nonton Youtube Dan disini Saya belum Tahu Ini Memakai Chipsetnya Chipset Apakah Coba kita Lihat Untuk Mode Info Tetapi Kalau kita Melihat Ini bar Sinyalnya Mirip Dengan Chipset Goxin Ini Ada Bar 3 Tetapi Sebenarnya Saya Belum Tahu Memakai Chipsetnya Seperti Apa Dengan HDTV Ini Bagi teman-teman Yang tahu Ini Chipsetnya Memakai Chipset Apa Silahkan Saja Komen Di kolom Komentar Tetapi Kalau kita Melihat Info Bar Sinyal Seperti Ini Ada 3 Baris Biasanya Ini Dipakai Dengan Chipset Goxin Dan Untuk Video Selanjutnya Saya Akan Coba Untuk Menonton Youtube Melalui STB Ini Tentunya Dengan Bantuan Alat Dongle WP Thanks Terima Kasih